Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke guys, bagaimana kabar teman-teman semua Semoga dalam dunia dengan Allah SWT Dijauhkan dari segala yang ada bahaya Malah peta kebencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Sama covid-19 ni Amin, amin, ya rabbala, amin Oke guys, buat kawan-kawan semua yang baru saja tahu Ataupun baru saja nongol Nampak ya Channel saya ni langsung saja di subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar supaya kawan-kawan dapat notifikasi Ketika saya upload video baru Dan insya Allah Kalau saya konsisten Maka saya akan upload 2 video dalam 1 hari Macam tu Biasa saya tu jam 12 Ataupun lebih sikit Lepas tu Badang isak Ataupun Ya, kalau dekat sini Badang isak Atau dekat Malaysia tu Sebelum isak mungkin ya Jam 8 Saya tak faham juga Sana isak jam berapa Atau maghrib jam berapa Oke, di sini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan semua Kenapa orang Arab panggil negara Malaysia syurga Oke, langsung saja guys kita upload videonya Let's go Sebab itu saya selalu menyeru orang muda-muda Jom belajar sejarah Jangan ulang lagi kesilapan-kesilapan dulu Kita ambil contoh Kenapa kita kena jajah Kesilapan-kesilapan bodoh juga Yang mana kesilapan-kesilapan itu Akhirnya Mujulah kita cepat bangun Dan bangkit kembali Saya ambil contoh Orang putih dulu Kita belajar sejarah Dia datang ke Melaka Sebab nak cari rempah Rempah Hak ni kita diajar di sekolah Soal Berapa ramai orang putih Hak suka rempah sebenarnya Tuan-tuan hak rata Berjalan seluruh dunia Pernah ke tuan-tuan Jumpa orang putih Hak selok cari rempah Hak makan rempah Tak lah Ada orang putih makan kari Makan opo Makan masakan Masakan hormat Tak Ada orang putih Isap guna garam Tak ada Orang putih Dia gunakan Bahasa ekonomi Untuk nak menjajah Dooh je Dia kata dia nak dapatkan rempah Tidak Buktinya 11 September Tahun 1509 Lopez di Square Dia telah dihantar Mengikuti rombongan Untuk buat survey Kepada Melaka Okay Kerajaan Portugis Hantar satu kapal Salah seorang Salah seorang dalam tu Diogo Lopez Di Square Siapa Diogo Lopez Di Square Dia ni padri Tok Imam Kalau nak pergi ke Melaka Cari rempah Hantar tukar masak Hantar chef Betul Kenapa kenal Tok Imam Sebab itu Akhirnya Melaka Dia jajah juga oleh Portugis Dan dia jajah Portugis Portugis jajah Melaka Bukannya Sekejap 130 tahun Oh lama 130 tahun Matlamatnya Tiga sahaja Kata para pengkaji Orang putih Apa semua Dia buat kajian Tentang Kenapa Barat Sibuk nak jajah Belah Asia Ada tiga sebab Dia panggil Tiga G Pertama Gol Yang kedua Glory Yang ketiga Gospel Orang ni Dia tak boleh tipu lagi dah Kita tak nampikan Gol Nombor satu Kekayaan Betul Memang bumi kita kaya Itu tak nampi Terengganu Buminya kaya Faham bumi kaya Memang bumi kita kaya Hasil memang kaya Kalau bumi kita tak kaya Penjajah Tak ingin Datang negara kita Itu tak nampikan Harta karun Ya betul Macam di Terengganu ni Bumi kaya Lauk pun kaya Sebab itu Orang Terengganu ni Dia asal usul Nenek Moyang Bugis Lauk dia memang Power Tak nampikan Dan bangsa Yang rapat dengan lauk Bangsa yang hebat Dia panggil Bangsa Bahari Tenganu ni dia masuk Dia ada era Dia panggil Zaman Bahari Orang paham panggil Zaman Tori Tenganu panggil Zaman Bahari Apa makna Zaman Bahari Bahari ni laut Zaman laut Anak muda sekarang ni Penakut belaka Duduk darat belaka Zaman Bahari ni Bangsa-bangsa Hot talk takut mati Sebab orang laut Dia beza dengan orang darat Orang laut Apa juga rintangan Dia hadapi Sebab laut tak ada tempat Nak bersembunyi Betul Orang duduk atas darat Kalau ribut Dia boleh duduk lagi Belakang pokok Buah jambatan Cari dinding Tengah laut Nampak ribut Ada je lah Jadi orang Hidup dengan Dunia bahari Lebih berani Bagi orang duduk darat Betul Tengah ni Panjarlah ceritanya Memang hebat Daripada segi Ilmu-ilmu Kelautan Baitul Kita orang Melayu Tanah bumi kita ni Kita panggil Tanah air Dalam dunia Melayu je Panggil negara dia Tanah air Bangsa lain tak ada Negara dia Tanah je Melayu Tanah air Sebab kita Bangsa air Memang terror betul Sebab air ni Orang dulu Sekarang Doktor lemah je Sekarang ni Pah lemah lemah Pah lemah lemah Bangsa kita Tanah dan air Betul Air tu pun negara kita juga Boleh main Atas air Tanah air Dululah sekarang Doktor Jadi pertama sekali Orang putih datang Sebab Kekayaan Okey Memang negara kita Kaya Dari segi hasil bumi Saya dulu Lama duduk Tanah harap Orang harap Kalau dengar Malaysia Habis ada Kalau dia tanya Daripada mana Malaysia Masya Allah Malaysia Malaysia Surga Malaysia Surga Dia kata Bapa surga Malaysia Mua harap Banyak surga Dia kata Dok 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 Anta punya negara Tanam tongkat Jadi pokok Betul Anta punya negara Tanam pokok Jadi tongkat Mampus Dia ngaku Negara kita ni Negara yang paling kaya Sekali Memang Tanyalah orang Jabatan Pertanian Kita punya Kekayaan bumi 15 meter Dalam tanah Kita orang lain 5 meter Memang kaya Campok apa saja Insya Allah Hidup Sebab itu negara Negara-negara Arab Dia import Buah pada kita 40 billion Setahun Sayur Buah-buah Segar Sebab Dia orang ada Segala-galanya Tapi dia tak boleh Tanam pokok Betul Untuk kelemahan Oke guys Sudah selesai Videonya So Itulah tadi Penjelasan Daripada Ustadz Badlishah Dimana Menyebutkan Bahwasannya Orang Arab Itu memanggil Tanah Melayu Ataupun Malaysia Ini Sebagai surga Karena Kalau kita Menenam tongkat Maka akan menjadi Pohon Sedangkan Kalau di Arab Menenam pohon Bisa menjadi tongkat Kering Kerontang Mati Karena memang Gersang Di sana Oke Saatnya kita baca Komentar-komentar Netizen Apa komentar Netizen Karena Pembahasannya Menarik Pasti Komentar-komentarnya Juga menarik Maka daripada itu Saya penasaran sekali Ayo kita baca bersama Let's go Oke di sini Tanah Melayu Bumi rahmat Allah Hujan dan panas Sentiasa Betul lah Tanah kita Boleh dikatakan Paling subur dunia Tengok je lah Pokok-pokok yang Besor-besor Dekat hutan Semua buah Dekat sini Mana ada Yang tak sedak Laupun kaya Dengan ikan Ikan yang segar Dan terbaik Betul guys Negara-negara sekitar kita Belum tentu muslim Tetapi orang Melayu Daripada petani Tanah Melayu Tetap Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Satu lagi perkara Yang perlu diingat Biarlah berganti Penjajah Tapi orang Melayu Tetap Islam Alhamdulillah Kita patut berterima kasih Tahu ini guys Tanah kita Tanah kita ni Tanam ubi kayu Cucuk kok Tembalik pun Boleh hidup Betul guys Lah Iyakah Tiga tahun Duk Arab Orang Arab Cakap Malaysia Bagus Malaysia boleh Mahathir Bagus Itu je Yang diulang-ulang Betul Saya ketika Tinggal di Arab Juga Banyak sekali Pokoknya Indonesia Malaysia Itu Masya Allah Mazbut Mia-mia Kata orang Arab Seperti itu guys Masya Allah Ya memang betul guys Di Malaysia Ataupun Indonesia Ini Sangat-sangat Bagus sekali Pemandangannya hijau Dimana mereka Melihat ya kan Setiap hari ini Itu gurun pasir ya Karena disini itu Masya Allah Semua subur ya Maka kita bersyukur Bisa hidup di Malaysia Ataupun di Indonesia Bersyukur 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 Karena ini nikmat yang Sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila belajar sejarah Hanya untuk lulus periksa Betul-betul Betul Moya aku dari seberang Datang bawa parang Dan cangkul je Langsini melalui laut Tapi sekarang Semua dah meninggal Itu dulu dah berzaman Zaman dulu Jalan daya Belum maju Dan belum ada Macam sekarang Oke guys Itulah tadi Komentar-komentar dari netizen Dan menurut saya Daripada video ini Masya Allah Pengalaman saya juga Ketika di Arab Orang Indonesia Orang Malaysia Semua dipuja-puji Oleh orang-orang Arab sana Karena negara kita ini Adalah negara Yang Makmur Negara yang Subur Negara yang Sangat-sangat kaya Dan sangat-sangat indah Maka daripada itu Orang-orang Arab Ketika datang ke Malaysia Ataupun ke Indonesia Pasti mengatakan Masya Allah Jamilan Jiddan Nah seperti itu guys Pasti seperti itu Dan kebanyakan Kalau saya jumpa Dengan orang-orang Arab Yang masih muda Maksudnya pemuda-pemuda Yang di Arab itu Dan pernah ke Malaysia Ataupun ke Indonesia Pasti mengatakan Masya Allah Indonesia Mia-mia Masya Allah Malaysia Mia-mia Seperti itu Sangat-sangat cantik Seperti itu Oke cukup Sekian saja video kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan Bagi kita semua Dan apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru Duduri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton